Prabowo Subianto ini kabarnya akan membentuk Kabinet Zaken gitu ya, Kabinet Zaken ini kabinet yang bisa dikatakan akan berurusan dengan orang-orang yang gak Sudah sesuai dengan ahlinya, jadi bukan karena partai ini partai itu gitu ya Nah ini ada artikel terkait dengan Kabinet Zaken Prabowo Gibran yang kabarnya akan dibentuk oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto Kita lihat artikelnya dari jopos.com Yang pertama, bahlil ungkap pengumuman susunan Kabinet Prabowo Gibran hanya tinggal tunggu tanggal main Ya pastinya ya, diumumkan pada harinya Tapi masalahnya tanggal mainnya kapan ini Bapak ya, kalau kita boleh tahu Karena kan juga sebenarnya kalau kita lihat isu-isu yang kemarin yang beredar mulai dari narasinya adalah tidak ada limitnya nih untuk menteri Sampai 4 tahun lebih Itu bisa menjadi pro dan kontra juga loh di kalangan masyarakat Karena ya seperti biasa, masyarakat ini kan paling sensitif sekali masalah uang-uang kan ya Anggarannya jadi bengkak Nah, betul Kita lihat lagi artikel selanjutnya Masih dari jopos.com, rencana Kabinet Zaken Prabowo Subianto dinilai mampu tingkatkan profesionalisme pemerintah Ini harapan kita semua ya Harapan kita semua Karena kalau menterinya itu orang yang kompeten di bidangnya Menteri Gak sesuai dengan ahlinya Kominfo misalnya, kenapa harus Kominfo yang saya contohin ya Gak tau, mungkin Jangan terlalu sensi mungkin kamu ya Maksudnya semua kementerian lah harusnya bisa dipimpin oleh seseorang yang memang mengetahui betul bidang tersebut Oke, kita cek lagi ada artikel berikutnya di Radar Lawu Jopos yang menyebutkan Presiden Jokowi Dukung Presiden terpilih bentuk kesudahan Kabinet tak persoalkan penambahan jumlah materi Sepertinya memang Menteri Oh iya Menteri Kalau materi harus ditambah, berarti orang memang pengennya nambah materi ya Sepertinya memang Bapak Jokowi ini sangat support apa yang dilakukan anaknya Presiden itu bukan anaknya ya Oh iya iya, Presiden ya Kalau Pak Browo jadi Pak Prabowo anaknya Pak Jokowi jadi bingung kayaknya Tapi ada Mas Gibran disana memang anaknya dari Pak Jokowi Tapi ini bukan masalah Bapak dan anak ya, tetap harus netral Iya, jadi memang Menteri ini kan hak prerogatif dari Presiden juga untuk pembentukannya Dan kita juga masih memiliki grafis mengenai Kabinet Zakan, pemirsa kita akan melihat bersama-sama Dan memang direncanakan Prabowo mungkin untuk Anda semua bertanya-tanya, sebenarnya apa sih Kabinet Zaken itu? Atau Zaken Kabinet, ini adalah Kabinet yang jajaran menterinya berasal dari kalangan ahli dan bukan representasi partai politik tertentu Jadi kuncinya adalah ini dari para kalangan ahli Jadi kalau yang kemarin-kemarin kan terlihat beberapa memang ada yang ahli Dari orang partai gitu ya Tapi beberapa ini orang partai yang bahkan bisa dipindah-pindah dari satu posmenteri ke kementerian yang lainnya Kalau kita lihat dari secara arti, sebenarnya ini sendiri merupakan salah satu tindakan yang baik sebenarnya Positif aja Positif, karena kan kita lebih mengetahui kayak, apa namanya, jalannya, aturannya itu harus seperti apa sesuai dengan keahlian menterinya masing-masing Jangan sampai menteri diberikan tugas, kemudian 0-0 banget gitu loh, gak ngerti harus berbuat apa Bahaya Jangan sampai mau disepir ya sama partai-partai politik Apalagi juga menteri ini kan langsung ditunjuk sama Presiden ya, tanpa ada campur tangan dari pihak lain gitu kan Betul Jadi harapan masyarakat sangat tinggi lah pastinya Situasi utama Zakin Kabinet sendiri relatif bebas dari kepentingan partai Secara fokus kerja Kabinet ini adalah menyelesaikan masalah demi pencapaian tujuan yang spesifik Semoga Jadi sesuai dengan fokus dari kementeriannya Untuk itu kita bahas bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio ada Pak Umar Sholahuddin, pengat politik Pak Umar, selamat pagi Selamat pagi Selamat datang di Jawa Post Update Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Umar sudah hadir di sini di Santara People untuk membahas bersama Dengan kami di sini terkait dengan Kabinet Zakin Ini kabar-kabarnya akan dibentuk seperti itu Pak Umar Pandangan Anda sendiri ketika mendengar ini? Apa yang Anda nilai? Ketika saya mendengar Kabinet atau Zakin Kabinet Ini sebuah kabinet yang sangat ideal ya Karena memang ada presidennya Pak Umar mungkin bisa agak geser ke kamera biar Nostad Probebo bisa lihat nih Oke, kalau saya mendengar second kabinet memang ini sangat ideal Prabowo akan membentuk kabinet kerja ya Kabinet yang didasarkan pada kapasitas dan kompetensinya Tapi yang harus kita kritisi apakah mungkin? Nah, apakah mungkin? Nah, kalau melihat komposisi atau dinamika politik hari ini Di mana presiden terpilih itu sudah membentuk Kim Bahkan ada kata-kata plus Ada koalisi besar Ada koalisi besar Hanya menisahkan PDIP Sehingga satu sisi Ini agak dilematis bagi presiden terpilih Mipun itu adalah hak berogati presiden Satu sisi dia ingin membentuk kabinet yang ideal Kabinet-kabinet kerja Yang siap bekerja atas dasar profesionalitas Tapi di sisi lain Dia harus berhadapan dengan koalisi besar Namanya Kim Plus Di mana saya yakin di Kim pasti ada tarik-penarik kepentingan Terkait dengan berapa jatah porsi menteri saya di kabinet Yang bergeringat berapa, yang tidak bergeringat berapa Saya kira itu akan menjadi ujian politik pertama bagi Prabowo Ketika dia dilantik dan kemudian akan membentuk pemerintahan baru Apakah dia memang garis lurus membentuk second kabinet Atau dia harus berkompromi dengan kepentingan-kepentingan politik yang ada di Kim Plus Nah ini menjadi ujian pertama bagi Prabowo Apakah dia mau benar-benar second kabinet Atau akan membentuk kepentingan-kepentingan politik, partai politik semacam itu Oke, tapi untuk Bapak Saya ingin tahu sebenarnya Karena ini kan menurut kita untuk warga negara Indonesia ini baru ya Kabinet second ini seperti apa Second ya? Second, second kabinet Saya sok-sok bule aja nih Pak Second kabinet ini kan Kabinet kerja Kabinet kerja gitu Kabinet kerja, betul Nah sebenarnya untuk dari sebelum-sebelumnya Yang masuk ke dalam kabinet Yang sesuai dengan ahli atau profesionalitasnya mereka sendiri itu berapa persen Dan tingkatnya untuk sekarang itu Untuk bisa kita bilang mencapai goals kita nantinya itu berapa persen Sampai akhirnya bisa sesuai dengan kabinet ini sendiri Ini nanti kan akan tergantung pada bagaimana presiden terpilih ya Kalau kondisi melihat realitas politik semacam ini Saya yakin Prabowo satu akan tentu saja akan mengakomodir adanya second kabinet Tapi juga tidak menentu kemungkinan dia akan mengakomodir kepentingan-kepentingan partai politik Saya sih berharap komposisi kabinet di Prabowo itu Ya lebih banyak second kabinetnya lah Lebih banyak second kabinetnya Karena dia akan lebih fokus pada kerja-kerja pemerintahan Tidak ada kepentingan-kepentingan politik partai politik Sehingga akan lebih fokus dan goal yang ingin diharapkan oleh pemerintahan baru itu bisa tersapai Tapi kalau misalnya lebih banyak mengakomodir kepentingan partai politik Nah saya agak pesimis kalau misalnya Kemudian jalannya pemerintahan itu akan berjalan dengan baik ya Dengan tujuan yang kita gendaki Karena kalau cenderung mengakomodir kepentingan partai politik Pasti dinamikannya akan sangat kompleks semacam itu Kita tahan dulu nih penjelasan dari Pak Umar Karena juga kabarnya kabinetnya akan cukup gemuk gitu ya Bahkan sampai 40 lebih kementeriannya ada ya 44 Pusatnya kita lanjutkan lagi Nusantara People Terima kasih Nusantara People masih bersama kami di Jawa Posa Update tentunya Dan kita juga masih bersama dengan arah sumber kita yang luar biasa yaitu Bapak Umar Surahudin selaku Pak Umar politik yang masih dengan pembahasan yaitu second cabinet Kabinet maksud saya Kabinet kerja Kabinet kerja yang dimana tadi Pak Umar sudah menyinggung bahwasannya ada pembengkakan jumlah ya Pak ya Dari yang awal 34 Sekarang menjadi 44 Kabarnya akan 44 nih ya Kabarnya akan 44 Dan mungkin bisa nambah juga Karena unlimited nih Karena aturannya sekarang gak ada angka tertentu batas maksimal Ini pun juga banyak sebenarnya dari masyarakat terutama ya seperti mahasiswa-mahasiswa lah Pak ya Itu banyak yang kontra Katanya bilang kalau ah ini mah hanya sebagai pembalasan sebuah jasa Nah itu gimana Pak Umar? Ya kalau ada opini se macam itu tidak bisa dielakan ya Karena memang jumlah kursinya mengalami influansi ya Dari 34 ya di 44 Dan itu sudah disahkan oleh DPR Sehingga nanti komposisi menterinya Pak Brobo atau pembelian baru itu memang 44 Itu yang pertama Yang kedua memang tidak bisa dipungkiri bahwa peningkatan jumlah menteri ini Salah satunya itu ada kepentingan politik untuk mengakomodir game plus tadi itu Karena kan jumlah partai yang gabung kan cukup banyak dan itu tentu saja harus diakomodir Sebagai kompensasi dia sudah berkeringkat misalnya Atau kompensasi dia kemudian bergabung tentu saja ada jata-jata menteri Dan tentu saja ini yang kemudian penambahan dari 34 menjadi 44 Salah satunya dalam mereka itu Itu yang pertama Yang kedua Saya berharap harus ada prioritas bagi kementerian plus-plus kementerian Yang mestinya itu tidak diberikan kepada partai politik Contoh misalnya menteri pendidikan Jadi saya kira harus memang menteri yang ahli ya Menteri-menteri yang profesional Terus menteri Ristak ya teknologi itu kan butuh keahlian Dan saya pikir itu kalau bisa diberikan kepada orang-orang yang ahlinya Menteri KONIVO terkait dengan teknologi Saya kira itu juga perlu diberikan kepada ahlinya Iya biarnya pantun-pantun dulu ya Sehingga komposisinya kalau saya bisa menurut ya Posisinya 40-60 lah 40 mungkin partai politik 40 untuk 60 untuk yang ahlinya Profesional Oke Tapi terkait dengan kabinet Zeken ini memang ada kutipan yang kita ingin tampilkan juga ke Misantara People Grafisnya terkait dengan kabinet Zeken ini Ini dia yang bisa ditampilkan dari Gerindra ini ya Pak Prabowo ingin pemerintahan yang dipimpin nanti adalah Zeken Kabinet Di mana orang-orang yang duduk di kementerian benar-benar ahli Kata Ahmad Muzani Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Jadi memang sudah disebut-sebut ya kabinet Zeken ini Dan juga ada kutipan dari Bapak Jokowi ya Saya rasa bagus sekali Bagus sekali Artinya memang kabinet yang bekerja Kabinet yang setelah dilantik akan segera bergerak gitu Bekerja dan juga tidak menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak perlu Begitu Harapannya ya Harapannya ya Jadi langsung gas gitu ya Ya begitu pun juga ya Ada kutipan juga dari Bapak Bambang Susatyo nih ketua MPRRI Yang intinya semua partai punya orang-orang yang profesional Saya mendukung kalau memang semangatnya untuk kabinet ini Kabinet yang ahli di bidangnya Yaitu Zeken Kabinet Nah emang sepertinya banyak yang setuju ya Ya Para Fibesnya sih ini positif harus ya Benar Yang berikutnya ini juga ada tanggapan dari Dedy Storos Ketua DPPP di Perjuangan Sekarang muncul lagi dari Pak Prabowo Kabinet Zeken Saya rasa sudah sepantasnya harus Zeken Jadi ini tantangan bagi Pak Prabowo Beliau dikasih cek kosong Terserah jumlah kabinet Tapi beban Pak Prabowo dan Gerindra untuk membuktikannya Adalah dengan mencari orang-orang yang betul-betul mampu Jadi udah gak ada batasan lagi loh ya Ini udah dikasih cek kosong nih Boleh mau ngisi berapapun angkanya gitu ya Dan kalau memang kita lihat dari semua kutipan yang ada gitu Pemirsa memang semuanya itu Dilihat dari artinya dari Zeken itu sendiri seperti apa Kabinet Zeken Tapi kan pada dasarnya kita tuh semakin kayak ada trust issue terhadap pemerintah ya Bapak ya Karena kalau kita lihat yang sudah-sudah memang secara konsep bagus Tapi setelah dilakukan kok kayaknya belum biar kemana-mana nih Dengan harapannya Kabinet Zeken ini kan juga sesuai dengan ahlinya Sesuai dengan pakarnya Tapi nanti gimana Ada gak sih yang mungkin role model gitu pak Dari Kabinet Zeken kementerinya yang memang ahli Kerjanya juga bisa dibilang positif Sebenarnya kita punya presiden ya di era order lama ya Ada Kabinet Wilopo, Kandang-Kandang Bita Juanda Itu kabinet-kabinet yang memang diisi oleh orang-orang yang berkompeten Meskipun saat itu ininya Saat itu si tim pemerintahnya adalah bukan presidensil Tapi parlementer ya Dan memang di dalam sistem parlementer modenya arahnya ke second kabinet Tapi kan sekarang kita bukan sistem parlementer Ada sistem presidensil Artinya apa? Artinya memang tentang second kabinet kita punya presiden sebelumnya Dan bisa dibang berhasil ya? Tidak juga sih karena saat itu kabinet jatuh bangun Baru beberapa tahun jatuh buat kabinet baru terkejolak Bagaimana yang harus tadi sudah disampaikan Pak Jakowi Kesetika kerja itu langsung bekerja Tidak menghabiskan waktu Tapi harus dicatat dengan penambahan jumlah menteri ini Berarti kan menambah jumlah kos ya Sehingga tentu saja Anggaran negara akan terserap Akan terserap untuk 10 kementerian Itu kesukaan kementerian dengan berbagai macam Macam-macam ya MDM-nya, infrastrukturnya, dan sebagainya Sehingga tentu saja penambahan ini akan membengkakkan Atau kebutuhan anggaranya pasti akan lebih besar Di saat ya Di saat kemampuan fiskal kita melalui ABBN itu Sedang mengalami Goyalah Lagi nginin gitu Sehingga ini jadi dilema bagi Coklat Pak, bagi Prabowo ke depan Tapi menurut Pak Umar sendiri Kira-kira dari 10 nih Menteri yang akan ada dan muncul Kira-kira itu ada apa aja sih Pak Menteri-menteri yang baru ini Yang jelas Karena salah satu program prioritasnya Prabowo adalah Ini ya makan siang gratis ya Makan gratis Mungkin ada kementerian yang terkait mengenai masalah gisi masyarakat Mungkin ya Mungkin terkait dengan masalah Pertahanan Karena dia mungkin orang militer ya Atau mungkin Pos-pos lain yang terkait dengan bagaimana Visi misi dan program-program kerja yang dia susun Itu bisa tersapai Itu pasti akan menyesuaikan terhadap Visi misi program kerja yang akan Sudah disusun Dan kementerian akan disiapkan Kementerian apa yang Leading sektor mana yang Untuk digunakan sebagai Program-program saya Lima tahun ke depan Semacam itu Karena sepuluh itu Gak sedikit loh Hampir sepuluh itu banyak Udah jadi satu klub bola Tapi kalau Dari kabinetnya Kabinet kerja Pak Jokowi Misalnya itu kan juga Dari kalangan partai politik ada Dari kalangan profesional juga ada Tinggal komposisinya aja Kemungkinan kabinet dari Pak Prabowo pun akan begitu Tapi kalau dari Kutipan tadi Sebenarnya bisa kok ngambil orang-orang Dari partai politik Tapi memang ahlinya Saya berharap seperti itu Artinya partai politik itu Tidak hanya menyodorkan Nama dan orang saja Tapi harus Harus dilihat Track recordnya Tidak hanya sekitar untuk kepentingan politik saja Tapi kepentingan untuk bagaimana Mengwujudkan tujuan yang Hendak dicapai oleh pemerintah baru Tentu saja partai politik Tidak hanya Mengasihkan Nama dan nama Tapi portfolio Track record si yang bersangka Seperti apa Di bidang yang akan ditekuni misalnya Jadi tidak harus pejabat-pejabat partai politiknya ya Oh tidak harus Tidak harus Tidak harus pejabat partai politik Kalaupun nanti ada pejabat partai politik Dan memiliki portfolio atau track record yang bagus di bidangnya Ya tidak apa-apa Corenya adalah bagaimana track record itu Dan masyarakat bisa melihat Sekarang kan sangat mudah sekali Untuk melihat Propiling orang Berarti melihatnya bukan dari lulusan mana Tapi memang sudah ahlinya atau bukan Harusnya Bukan karena tim ses Bukan karena ketua pemenangan Tapi kalau memang ketua pemenangan ini Ahli di bidang keuangan misalnya Oh tidak masalah Dimasukkan ke pos kementerian keuangan Misalnya itu tidak masalah Masalah Se penting track recordnya jelas ya Ada portfolio yang diberikan Dan masyarakat mengakui ya Mengakui dengan kepakarannya Kompetensinya dan sebagainya Ini saya suka nih sama Pak Umar Masyarakat juga harus bisa melihat Cara gambang Track recordnya Portfolionya gitu Harus jelas Karena kan selama ini Tahunya menteri A, B, C Oh iya beliau lulusan ini, ini, ini Tapi kan CV-nya kita tidak tahu nih Apa aja proyek-proyeknya yang pernah dilakukan dulu sebelumnya Kalau masyarakat sudah bisa melihat Ternyata ini kayaknya tidak cocok nih Emang kita bisa apa Pak? Karena kan ini hati-hati-hati presiden Apa yang bisa dilakukan ketika masyarakat mengamati itu? Saya kira Pemerintahan baru harus belajar dari yang kemarin-kemarin ya Ada beberapa menteri yang Saya pikir masih jauh dari kompetensi Bisa disebut mungkin Pak? Misalnya menteri konifo ya Konifo yang kemarin juga bermasalah ya Ada masalah yang cukup Menggegikan negara Masyarakat Dan itu saya kira Harus dievalasi Prabowo harus mengalasi Menteri-menteri kemarin seperti apa kinerjanya Dan bagaimana menempatkan orang-orang yang pas Orang-orang yang kompeten untuk menangani persoalan-persoalan yang ada di Kementerian yang ada Dan saya pikir media masyarakat perlu untuk mengontrol ya Dan melihat Saya kira nanti masyarakat akan menilai Ini siapa? Bisa enggak menangani masalah ini? Dan ini sebenarnya kontrol yang baik ya Bagi pemerintah untuk mengevalasi Setiap menteri-menteri nantinya akan ditempatkan di bawah menteri masing-masing Berarti apakah juga misalkan tidak adanya persetujuan itu Atau mungkin Apakah sebelum dilantik Presiden diwajibkan untuk mempublish ya Mempublish calon-calon ini dulu apa gimana tuh Pak? Mungkin enggak Tentu saja ini ya Mungkin enggak Saya kira menjadi kewajiban bagi Prabowo ya Tidak hanya sekedar Portofolionya, kompetensinya dan sebagainya Tapi harus di-tracking apakah yang bersangkutan punya masalah lain atau tidak Misalnya pernah masalah moral, masalah etik, masalah hukum Makanya bisa tanya ke KPK Apakah ada ratnotis terhadap calon-calon yang diajukan oleh partai politik Kita menginginkan bahwa pejabat-pejabat kementerian itu clear ya Clear secara etik, clear secara moral, clear secara hukum Sehingga ini akan menjadi sesuatu yang bagus bagi Prabowo Jalannya pemerintahan itu tidak ada beban Beban etik, beban moral dan beban hukum misalnya Terakhir nih Pak Umar Kira-kira kalau memang semangatnya adalah kabinet second ini Akankah 100% itu profesional menurut Anda nantinya Kalau saya sih tidak mungkin 100% Tidak mungkin 100% Tidak mungkin 100% karena ini this is politic ya Pasti harus ada politik-politik akomodasi Apalagi kita dihadapkan pada realitas politik tentang koalisi Indonesia Maju plus Sehingga Prabowo mau tidak mau harus mengakomodir kepentingan-kepentingan partai politik Cuma yang bagi saya catatannya adalah Agar partai politik ketika mendapatkan posisi Itu menawarkan atau menyerahkan atau memberikan kader-kader terbaik yang kompeten Dan portfolio-nya jelas Kalau tidak jelas ya mohon maaf lebih baik yang lain Lebih baik dikasihkan ke yang profesional Jadi parpolnya juga jangan ngoyo nyodori nama ya Yang tidak kompeten gitu ya Mereka namanya juga kadang-kadang bales budi Iya dibales sama budi-budi balik yang lain Kadang-kadang dalam rangka untuk mencapai tujuan dari Prabowo itu sendiri Tergantung dengan program-programnya Ya harapannya semoga ada 10 nama Menteri-menteri yang akan tumbuh ini Yang akan berkata-kata tambahan Ini juga bisa sesuai dengan Keinginan masyarakat juga ya Profesional juga gitu ya Terima kasih Pak Umar Soludin Terima kasih Di Jawa Posa Update Untuk ulasannya terkait dengan Kabinet Zaken ini Dan kita juga berharap Nama-nama nanti akan muncul Gak bikin kita shock Trust issue banget ya Gitu ekspresi kita harusnya Senyum bahagia gitu ya Bukan yang akhirnya mengerjitkan dahi Dan bertanya-tanya siapa Kalau presiden baru juga harapan baru tentunya Nah gitu ya